Invasi darat yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza pada Minggu 29 Oktober 2023 berhasil digagalkan. Pasukan Hamas Mengklaim telah berhasil menyerang dan menewaskan sejumlah prajurit Israel. Serangan itu juga didukung dengan kekuatan rudal Brigade Al-Khot yang menyerang Nitik Ha'asara. Diketahui sejumlah pertempuran terjadi di sekitar bagian utara jalur Gaza. Salah satunya, terjadi pertempuran besar di persimpangan Ares yang merupakan persimpangan dari Israel ke bagian utara jalur tersebut. Pertempuran sengit terjadi di wilayah tersebut selama seharian. Hamas mengatakan mereka beberapa kali menyerang pasukan Israel dan membunuh sejumlah tentara Israel. Sebaliknya, tentara Israel juga mengatakan telah membunuh sejumlah warga Palestina bersenjata yang mencoba menyusup ke wilayah Israel di dekat penyeberangan Ares. Di sisi lain, Brigade Al-Khot juga mengatakan telah meluncurkan rudal di timur Rafar dan menghancurkan pemukiman di Nitik Ha'asara. Dalam waktu yang sama, Hezbollah juga telah mengembabkan rudal ke wilayah Israel. Brun itu ditembak di dekat Hiam yang jaraknya dekat dengan perbatasan Israel. Jika Israel nakat melakukan invasi darat ke jalur Gaza, diprediksi akan semakin besar kemungkinan kalah. Pasalnya, kini Israel mulai menghadapi serangan dari berbagai wilayah.